Perlintasan tanpa palang pintu kembali meminta korban. Kali ini seorang pria yang diketahui sebagai pedagang pakaian tewas seketika saat motor suprafit yang dikendarainya ditabrak kereta listrik jurusan Tanjung Priuk, Bekasi di perlintasan kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Minggu 9 Oktober. Korban Andy Suhendi, 60 tahun, warga Jalan Pasar Ikan RT12 RW04 Penjaringan Jakarta Utara mengalami luka parah di bagian kepala sedangkan motor yang dikendarainya terbelah menjadi dua bagian dan terseret hingga 100 meter. Menurut saksi mata, Agus 25 tahun, peristiwa terjadi saat motor korban tiba-tiba mogok di tengah perlintasan. Sementara dari arah stasiun kota, muncul kereta menuju Tanjung Priuk. Warga sekitar sempat meneriaki korban agar menghindar, namun teriakan warga rupanya tak didengar korban hingga tabrakan tak terelakkan. Dari Jakarta Utara, Yahya dan Ilham Tanjung, Postkota TV melaporkan.